Maka pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan kepada adik-adik semua Tentang ekstremisme mengarah kepada terorisme yang berbasis gagasan keagamaan Atau bertopeng ajaran agama Tapi yang jelas terkait dengan ayat yang tadi dikutip oleh terduga pelaku teror Atau bah 29, sekali lagi itulah kesalahpahaman, gagal paham, sesah paham Akibat menafsirkan kuat berdasarkan hawa nafs Coba kita baca keterangan yang lain Nabi di Madinah pernah dikunjungi rombongan Kristen Bani Najron Kemudian umat Kristen Bani Najron minta izin kepada Nabi Untuk numpang kebaktian di masjid Nawal Dan Nabi memperkenankannya Seandainya Nabi kayak teroris Ini orang kafir nih bunuhin aja Naudzubillah Sahabat kaget Nabi memperkenankan Umat Kristen Bani Najron kebaktian di masjid Nah entah sekarang ada orang yang so Islam Di zaman sekarang So Islam So tahu agama Justru melarang umat Kristen beribadah di gereja Mana di gereja lho Dan melarang umat Kristen mendirikan gereja Ada yang salah dengan cara kita beragama Kemudian Ada yang salah juga Ada ustaz Ini ustaz ya Berjubahkan agama Tapi isi ceramahnya Nyaci maki agama lain Nyaci maki Tuhan agama lain Dan salahnya lagi Kok banyak penggemarnya Oh ustaznya hebat Berani terhadap agama lain Padahal apa yang dilakukan si oknum ustaz itu Bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya Kan jelas sekali Walata subbul ladina ya da'una min dunillah Jangan sekali-kali kata Allah Kalian menghina Tuhan-Tuhan mereka Gak boleh menghina Tuhan agama lain Gak boleh menghina agama lain Coba Tidak ada satupun dalam Al-Quran dan Hadis Yang membolehkan kita menghina agama lain Justru Al-Quran melayang keras Kita menghina agama lain Lantas ada orang Muslim Sok berani Mentang-mentang dia merasa melayu pas Tapi kerjanya menghina agama lain Nah ini yang gak boleh Pada kesempatan kali ini Saya hendak menyampaikan wawasan kepada adik-adik semua Jangan salah dalam memahami agama Baik Masuk Kepada stressing penegasan ya Ekstremisme yang mengarah kepada terorisme Beropengkan ajaran agama Saya mulai dari pernyataan BNPTB Islam bukan agama teroris Itu juga kira-kira hakim Bahkan tidak ada satupun agama Yang mengajarkan terorisme Seperti yang kira-kira hakim Hanya saja Pelaku teror Itu telah Membajak agama Saya ambil contoh sejarah Di Kristen Ada kelompok Kristen radikal Hormat bendera itu haram Sudah ada di Indonesia ini Hormat bendera haram Eh sama lah Sama kelompok radikal yang mengatasi nama kan Islam Upacara bendera haram Nyanyi lagu Indonesia Raya Haram Sama sekter dalam Kristen Kemudian yang berikutnya Hindu Ada Hindu radikal Di India itu ada kelompok Hindu radikal Dari partai saya kanan Yang politisinya menyatakan begini Kalau ada 100 saja umat Hindu Masuk menjadi polisi atau tentara Maka 100 tentara Hindu Bisa membantai 2 juta umat muslim Itu di India Jadi terorisme radikalisme di India Yaitu membajak agama Hindu Kemudian di Myanmar Ada biksu Yang dalam ajaran agama Buddha itu Bunuh semut aja gak boleh kan Tapi ada biksu yang mengatasnamakan Buddha Membatai umat muslim di Rohingya Myanmar Dia membajak ajaran agama Dia membajak ajaran agama Di New Zealand Umat muslim sedang jumatan diberondong pakai senjata Itu terorisnya beragama Kristen Gak usah jauh 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 jauhan OPM OPM itu Itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai teroris Hebar pemerintah Republik Indonesia Dulu kita gak berani Menetapkan OPM sebagai teroris Kita hanya berani mengatakan Kelompok kriminal bersenjata Sekarang Walaupun diprotes Amerika Walaupun diprotes oleh Australia Indonesia dengan gagah berani mengatakan OPM organisasi teroris dan OPM membajak agama Kristen terlalu Kristen mengajarkan kasih sayang tapi mereka mengatasnamakan agama untuk memberotak negara bahkan untuk membantai orang lain membajak agama kemudian yang berikutnya teroris yang membajak ajaran Islam, banyak sekali karena agama itu paling gampang dimanipulasi kita harus membedakan adik-adik mana Al-Quran, mana penafsiran terhadap Al-Quran yang berseliwuran di kita ini bukan Al-Qurannya tapi orang yang penafsirkan Al-Quran makanya diancam oleh Nabi barang siapa yang berani menafsirkan Al-Quran dengan akalnya saja dengan rohnyunya saja dengan hawa nafsunya maka silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di neraka di poin yang terpenting terorisme sudah membajak ajaran agama maka lantas kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya Islam ini mewajibkan kita semua memerangi terorisme hanya saja kok ada ya terorisme itu mengatasnamakan Islam BNPT menyebutkan 198 pondok pesantren terapuliasi teroris masih baik pemerintah kita itu hanya disebutkan angkanya gak disebutkan nama pondoknya masih baik banget kalau menurut saya sih terlalu baik sih karena di Arab Saudi mengajak negakan kilafah saja di hukum pancung itu Arab kalau hukum Arab dipakai di Indonesia kalau kebanyak orang potol palahnya benda itu di Arab di Arab itu Sheikh Soleh At-Tolib hanya mengkritik kebijakan pemerintah terkait dengan kebolehan perempuan ke pasar kan di Arab itu perempuan dirangkan ke pasar lalu pengirian Muhammad bin Salman bikin kebijakan perempuan boleh berangkat ke pasar orang Arab asing dikritik oleh Sheikh Soleh At-Tolib di khutbah Jum'at ini Imam Masih Duhur langsung ditangkap dimasukkan penjara fonis 10 tahun penjara cuma begitu kebijakan yang dikritik nah di Indonesia ini khutib Jum'at ngaci maki pemerintah nyebar fitnah pemerintah komunis itu kalau dipakai hukum Arab kayak di Indonesia soal kebanyak khutib masuk penjara paling ujung-ujungnya judulnya kriminalisasi walhamat balik ini fatal di Malaysia coba adik-adik sekali-kali nanti kalau ada rejeki merantau ke Malaysia ke Burnaid Darussalam negara muslim tetangga kita kerajaan muslim itu khutbah Jum'at itu pakai teks dari pemerintah nggak boleh keluar sepintar apapun ada hafal Quran 30 nggak bisa bikin pesantren kalau nggak izin pemerintah kalau nggak kata pemerintah harus madrasah walaupun ada hafal Quran 30 juz hafal kita kuning nggak bisa ngajar bikin majelis paklim di Malaysia di Burnaid Darussalam kecuali atas izin pemerintah nah kita bebas makanya adik-adik bersyukur kita tinggal di Indonesia di sana khutib di Malaysia Imam khutib itu SK pemerintah kalau nggak ditangkap nggak bisa kita ujung-ujung khutib dan Arab Saudi kali-kali nanti ada rejiki umroh atau haji keliling Arab tuh kalau saya tak kelilingin soalnya di Arab itu masjid jauh-jauh itu negara yang paling muslim loh asalnya nabi masjidnya jauh-jauh di Malaysia itu 2 kilo 3 kilo baru ketemu masjid Burnaid Darussalam kita harus naik taksi 4 kilo baru ketemu masjid buat jurnatan itu kerajaan muslim di Indonesia 1 RT 3 masjid ini Indonesia oh ini suka rame di kampung saya di Sukarame Bandar Lampung itu masjid cuma jarak 15 meter 15 meter apalagi di Jawa masjidnya ada padepan azannya saingan jumatnya kenceng-kenceng dan hubahnya saya sepertinya di Jawa itu kata saya Pak kok ini masjid dekat amat nggak gambung aja Pak ini Ustaz masjid NU P3 yang seberangnya masjid NU PKB sama NU nya tapi beda beda partainya ini NU P3 ini NU PKB kalau begitu kata saya biasa-biasa orang bikin masjid NU PDI Perjuangan NU Golkar gitu ya NU Pak segitunya Indonesia dan 80% lebih masjid di Indonesia tidak ada IMB di Arab nggak bisa nggak ada IMB Brunei Malaysia nggak bisa kita ini memang kadang-kadang kebebasan kita ini kebablasan juga sih sebetulnya tapi setidak-tidaknya yuk adik-adik kita tercerahkan sedikit lah jangan mencaci maki negara kita sendiri jangan sampai kita sedemikian rupa menghina negara kita sendiri mencaci negara kita sendiri balik lagi saya ingin tegaskan bahaya cuci otak mengatasnamakan agama saya ambil contohnya begini Anda boleh nanya bebas walaupun ada Pak Sigit nggak akan ditangkep Anda boleh jawab bebas musuh saya saya mau tanya kalau suruh milih milih Al-Quran atau Pancasila pilih-pilih aja nggak ditangkep milih Al-Quran atau Pancasila Al-Quran dong Pancasila membuat manusia Al-Quran itu wahyu Allah betul? milih bela Islam atau bela NKRI ya bila Islam dong milih taat Allah atau taat pemerintah taat Allah dong pemerintah mah nggak punya surga Allah punya surga ini poin cuma satu menit jadi teroris semua nah itulah pertanyaan jebakan jadi adik-adik jangan heran mengapa banyak mahasiswa terekrut MII terekrut J.I terekrut khilafat muslimin kan begitu terikut kelompok-kelompok adikal mengapa sebabnya? karena itulah strategi cuci otak ini kan sebetulnya pertanyaan jebakan nggak boleh kita jawab kalau kata faril para yoga apa? oh jodibanding-banding J.I sama kayak pertanyaan begini Anda kalau suruh milih milih berbakti kepada Allah atau berbakti kepada orang tua kalau dipilih salah kalau kita milih berbakti kepada Allah sama orang tua durhaka kalau milihnya orang tua sama Allah kafir nggak ada bener jangan dipilih kejubakan jawaban yang benar berbakti kepada orang tua wujud bakti kepada Allah ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua nanti kalau punya suami milih taat Allah atau taat suami jangan dipilih milih taat sama Allah dicari sama lakinya milih taat suami kafir sama Allah jawaban yang benar mentaati suami adalah perintah Allah milih taat Allah atau taat pemerintah jawaban yang benar mentaati pemerintah hirarki turunan ketaatan kepada Allah kan jelas betul dalam Al-Quran ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'u rasulah wa ulil amri minggu ini taat kepada Allah itu taat kepada pemerintah itu maksud saya adalah implementasi pengamalan dari ketaatan kepada Allah dan rasulnya makanya orang yang melawan pemerintahnya sama saja dia melawan Allah dan rasulnya sama saja jangankan melawan ya menghina pemerintah saja kan jelas dalilnya man ahana sultana ahana Allah awas yang berani menghina pemerintah maka pasti suatu hari nanti dia akan kembali dihinakan oleh Allah balikannya begitu jadi adik-adik boleh diimu tapi jangan menghina itu bahaya soalnya saya tidak menemukan satu pun dalilnya kebolehan menghina pemerintah satu aja gak boleh saya tidak menemukan satu pun dalilnya kebolehan memberontak kepada pemerintah yang sah makanya hati-hati sekarang ini ada gerakan yang coba mendelegitimasi pemerintah yang sah pertama mereka melakukan framing negatif punya informasi didistorsi informasinya buat remit pemerintah sekarang PKI itu kan jelas fitnah pemerintah sekarang anti-Islam anti-Islam yang mana pemerintah sekarang mengkriminalisasi ulama jawab balik ulama yang mana ulama yang ditangkap polisi itu jelas-jelas berbuat kriminal ada fakta hukumnya ini hati-hati kemudian ada distorsi informasi contohnya apa kemarin di Jakarta Bekasi kalau gak salah ada imam sholat dipukuli oleh makmumnya didorong viral yang saya heran viral di guruk-guruk masih hati-hati ini regime PKI regime telah memerintahkan untuk memukuli imam sholat itu framing itu distorsi informasi itu fitnah padahal begitu di profiling yang mukul ini kan kakek-kakek umur 70 tahun sudah lansia dan baru keluar dari rumah sakit jiwa tapi distorsi informasinya luar biasa dan saya sayangkan itu dihutbahkan di jumatan yang khutbah ustaz kadang-kadang saya tegur ustaz malu sama peci malu sama janggur anda bicara agama di mimbar jumat tapi anda menyebal fitnah hati-hati regime PKI ada orang bayar untuk memukulin imam-imam sholat nanti kalau sholat sok pertama sama sok yang kedua dipenuhi oleh DKM sama penjaga ulama kalau ada orang yang mencurigakan gebukin rame-rame jangan dilaporkan ke polisi nanti kalau dilaporkan ke polisi nanti juga bebas na'um Allah ini bahaya buat adik-adik ini saya ingatkan apalagi sekarang ini dalam rangkaman delegitimasi pemerintah demo berjilid-jilid kalau kata ustaz bahtiyar nasir orang kalau sudah sering demo maka patut diduga itulah pekerjaan dia mendapatkan uang di sana maka ustaz bahtiyar nasir memutuskan berhenti ikut-ikut demo karena mengapa orang yang diatas mendapat duit senakan yang dibawah cuma dimanfaatkan untuk demo berjilid-jilid demo ada timingnya gak sembarangan sedemikian lupa bisa di search di media sosial baik di bagian akhir saya hendak sampaikan Islam memerangi terorisme saya ada yang nanya ustaz ustaz ini kok terkesan memerangi orang islam saya jawab yang non-islam saja gak saya perang apalagi yang islam perintah memerangi terorisme itu perintah Allah dan rasulnya karena Allah dan rasulnya sudah tahu ada orang-orang yang akan membaca ajaran islam demi kepentingan terorisme sekarang saya bacakan hadisnya punya hadisnya satu berapa hadisnya tiga hadis saja ya saya rujuk kaumun fi akhir zaman akan keluar pada akhir zaman hadis ini pakai sindi tandis dan ibu bahasa sindi tandis pasti akan keluar nanti di akhir zaman ahdlatul asnan kelompok ini usianya masih muda muda maka target utama rekrutmen kelompok ekstrim radikal adalah anak muda sesuai dengan hadisnya sufahaul ahlam otak mereka dicuci saya tidak sepakat kalau teroris itu orang bodoh tidak sepakat yang jadi teroris bukan orang bodoh tapi orang yang rusak otak karena sudah dicuci otak kemudian yang berikutnya mereka akan menipu kalian dengan cara kalau ngomong selalu berdasarkan perkataan khairul bariyah quran hadis quran hadis coba lihat kelompok radikal itu mengapa banyak penyikutnya kalau kalau ngomong quran hadis quran hadis quran hadis seolah-olah dia paling islami tapi jangan tertipu kata nabi iman mereka sebenarnya tidak pernah melintasi kerongkongan mereka mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarannya anak panah dari husunya menuju hewan buluannya maksudnya hari ini kata nabi dia sholat bersama kalian besok dia akan menghalal darah kalian semua maka apabila kelompok itu sudah keluar kalian jumpai kelompok itu yang mengatasnamakan agama tapi itu kepentingan yang menyimpan perangi mereka karena sesungguhnya memerangi mereka pahalanya sangat besar bagi yang berani memeranginya pada hari kiamat satu hadis hadis yang kedua akan keluar sekelompok orang dari umat dia mengatas namakan islam mengatas namakan belah islam mereka mereka semua pasih membaca Al-Quran dimana bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Al-Quran mereka jadi jangan heran Abdul Rahman bin Mujan yang nusuk Imam Ali lagi imam sholat subuh itu hafal Al-Quran 37 jadi jangan heran kalau ada polaku teror itu hafal Al-Quran bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Al-Quran mereka kata Nabi solat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan solat mereka puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka salah seorang diantara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua secara ubudiah kelompok radikal itu lebih tekun ibadah dibandingkan kita semua ini kata Nabi hadis yang terakhir Nabi bersabda kilah bunar kilah bunar kilah bunar anjing anjing rak usram banget Nabi tidak pernah bersabda sekasar kecuali tentang teroris khawat syar syar khawat selat tahta ad dhim sawa seburuk buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris maka teroris itu bukan mati sahib tapi mati sahib mata mitatan jahiliyah matinya dalam keadaan jahiliyah dan sebaik kebaiknya kematian di bawah kolong langit ini orang yang gugur karena berperan dengan teroris kesimpulannya begini tak ada satupun agama yang mengajarkan teroris dan islam bukan agama teroris justru islam memerintahkan kita semua memerangi teroris dengan gagah berani kalaupun ada terorisme yang mengatasnamakan islam mereka telah membajak ajaran islam telah mendistorsi penafsiran ayat suci al-quran maka buat adik-adik belajarlah agama yang benar gunakan akal sehat nalar waras kita dan hati murah kita untuk menyari mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah itu saja dulu sebagai prolog mana pak kristian tadi moderatornya keluar soal kacau langsung aja baik saya tutup dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.